Tiga hari pasca penembakan di Texas yang menewaskan 21 orang. Kasus penembakan kembali terjadi di Amerika Serikat. Satu orang kritis dan tiga terluka saat seorang pria bersepeda menembak korban yang tengah berjalan di wilayah Mantua, Philadelphia. Empat orang ditembak pada Rabu sekitar pukul 7 malam saat mereka berjalan ke pesta di Blok 3500 Fairmont Avenue, wilayah Mantua, Philadelphia, Amerika Serikat. Kamera pengawas merekam seorang pria bersenjata mengendarai sepeda saat melepaskan tembakan. Tersangka digambarkan mengenakan pakaian serba hitam dan topeng putih menutupi wajahnya. Polisi mengatakan korban diantaranya adalah seorang pria berusia 19 tahun, wanita usia 19 tahun, ibunya berusia 34 tahun, dan seorang pria berusia 60 tahun. Pria berusia 19 tahun ini masih dalam kondisi kritis, sementara tiga korban lainnya diperkirakan selamat dari luka-luka mereka. Polisi juga masih mencari pelaku dan masih mendalami motif penembakan ini.